Intro Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter, kepribadian, akhlak yang mulia, menanamkan rasa cinta tanah air, menggali potensi diri dalam meningkatkan keterampilan generasi muda sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dalam menggali potensi para anak bangsa, khususnya dalam kegiatan Pramuka, Gerakan Pramuka Kuartir Ranting Tanjung Merawa melaksanakan perkemahan gila karya yang dilaksanakan di lapangan bola Desa Lengau Seperang Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang yang diwakilkan oleh Jainal Abidin Huta Galung sebagai wakil ketua bidang Dimas Gana menyambut baik kegiatan perkemahan wiryakarya kali ini. Mengingat pelaksanaan perkemahan wiryakarya merupakan wadah pembinaan bagi panegak dan pandega dalam aktualisasi potensi individu maupun kelompok untuk menuju kemandirian bagi bangsa dan negara. Sebagai anak muda sekaligus sebagai penerus bangsa. Jainal Abidin Huta Galung menyampaikan talenta anak muda khususnya dalam Pramuka adalah harapan masa depan bangsa untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Perkemahan wiryakarya gerakan Pramuka Kuartir Ranting Tanjung Merawa yang dilaksanakan pada tanggal 6-8 Maret 2020 ini diikuti oleh ratusan peserta dari Pramuka Penegak dan Penegak dengan tujuan untuk memberikan wadah bagi Pramuka Penegak dan Penegak dalam meningkatkan keterampilan, pengabdian kepada masyarakat, dan prestasi. Jainal Abidin Huta Galung, wakil ketua bidang Abdimas Gana Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang mengatakan bahwasannya perkemahan wiryakarya di Kuartiran Ranting Tanjung Merawa ini sudah baik sekali. Dan kegiatan ini adalah kegiatan positif, di mana adik-adik penegak dibina dan dilatih dalam hal yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. Sebenarnya perkemahan wiryakarya gerakan Pramuka di Tanjung Merawa ini, ini sangat luar biasa sekali. Yang kegiatan ini adalah kegiatan positif, kegiatan di mana adik-adik kita, penegak pandega kita memang dibina, dilatih dalam hal yang berkaitan dengan mengabdi kepada masyarakat. Nanti mereka akan jumpai suatu ketika mereka duduk di bangku sekolah perkuliahan, setelah mau menjelang perkuliahan itu ada namanya kuliah kerja nyata. Kemudian nanti dia jumpai kegiatan-kegiatan ini suatu ketika mereka jadi tentara atau jadi prajurit dan sebagainya. Ada TMMD, ada dan sebagainya, ada kegiatan-kegiatan ini gitu. Perkemahan wiryakarya gerakan Pramuka Kuartir Ranting Tanjung Merawa ini merupakan bentuk perkemahan yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, di mana kegiatan ini merupakan salah satu metode untuk menambah wawasan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang selaras dengan kebutuhan generasi muda. Pada kesempatan ini juga, Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Tanjung Merawa, Ibnu Hajar, memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar berupa seragam bola serta bolanya untuk sarana olahraga bagi generasi muda yang ada di desa Lengosa Prang. Dari Deliserdang, Sumatera Utara, Edi Syahputra, Medan Kutipi, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!